Intro Apapun yang dihadapi hambatan anaknya ini, dia tetap akan sediakan Walaupun dia hidupnya nanti hanya makan nasi dengan garam aja pun Yang penting anak dikirim uang sekolahnya, uang kuliahnya Horas, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bincang Laikirman malam hari ini, kita berada di satu tempat cafe risalah Satu tempat minum kopi anak-anak muda di kota Medan Boleh dicari di dalam google risalah Selamat malam, kamu kita, sebelumnya saya mau katakan Dalam Pasar Batak, joloh tindir, tipisangkar, sabain huru-huruan Joloh sinukun marga, ase binoto pertuturan Aujawa doau, Pak Skuirman Profesor Hamdani Harap, Harahap, Batak, Selatan Dari Sipiro atau dari Gunung Tua Dari Gunung Tua, Batang Onang Batang Onang Oke, Batang Onang Pasar Matangor Iya Joloh doi Tua, itu Bandara Aikudang Oke, jadi Profesor Do, biarpun masih muda ini Profesor Do Jadi, malam ini, saya ingin sampaikan kepada semua kita podcast Dan kepada, bukan hanya orang Batak, jangan lupa halang Batak Terus ini, sungguh-sungguh bangsa yang ada di Indonesia Di dalam orang Batak, ada yang mengatakan Anak Koki, doha moraun dia Ini kata-kata pendek Anak Koki, anakku itu Doha moraun Adalah kekayaan Sama saya Saya mau sampaikan Ada seorang Dari kampung Bapak ini Ditanya, sudah tamat Sekolahnya, sudah, sarjana Dari mana? Dari kampung sana, tak pun dari selatan Apa dulu? Kejianatan orang tua Orang tua bertanam salak Sekarang kau sudah tamat sekolah di Medan Sekolah, perguruan tinggi Sudah Sekarang apa kerja kau? Berjualan salak juga Di Medan Dari salak ke salak Ya Pak, sudah nasib Dari kampungnya dengan salak Sampai di Medan, tamat sarjana Masih berjualan salak Tapi katanya, sampai menunggu-menunggu lamaran diterima Jadi Saya dan aku dulu Saya sampaikan Indeks pembangunan manusia IPN Atau Human Development Index Di daerah-daerah yang ada Ikan banyak, kelapa sawit Banyak dan segala macam Masih lebih tinggi lagi di daerah Batak Kalau di daerah ini nanti 69-70 Di daerah Batak Tayang tidak ada perkebunan itu 71-72 Kenapa ya? Rupanya ini Karena indeks pembangunan ini Diukur dengan Tingginya sekolah Rata-rata Masyarakat Jadi Pak Profesor Bapak sebagai guru besar Di Universitas Sumatera Utara Apakah Bapak ada memperhatikan Bahwa Spirit Fighting spirit Jadi orang Batak itu Dalam Menyekolahkan Atau bagian itu Atau memang ada perbedaan Dengan suku yang lain? Ada, itu sangat jelas Karena memang Nilai-nilai budaya orang Batak itu Hamoraon Hagabeon dan Asangapon itu Diwujudkan dengan Anak Kokido Hamoraon dia Jadi dia merasa Sangat bangga Ketika anaknya itu Memiliki pendidikan yang tinggi Memiliki Kekayaan juga Setelah memiliki pendidikan Dan dia akan cerita Kepada tetangga-tetangganya Anakku itu sekarang Lagi ambil Master di Australia Anakku itu sedang Walaupun orang tuanya di kampung Walaupun orang tuanya di kampung Anakku itu sekarang Lagi ambil dokter di Amerika Itu kebanggaan Dan itu diceritakan Di setiap pertemuan Di pesta Di pertemuan-pertemuan adat Walaupun dia nanti Hidupnya susah Tapi dia punya anak yang Berpendidikan tinggi Dia merasa Sangat bangga Hamoraon Hagabeonnya Muncul di situ Dan itu memang Terjadi Pada saat Pendidikan adalah Segala-galanya Bagi orang kita Baca Pendidikan adalah Segala-galanya Kalau dia orang petani Bapaknya ini kan Tidak punya ilmu Mengasuh anak Secara khusus Apalagi kalau di desa Tidak dikursuskan anaknya Tapi Kenapa Anaknya itu juga Mempunyai Jiwa Mau sekolah Sementara kadang-kadang Suku yang lain Tetangga-tetangganya Tidak ada semangat sekolah Itulah yang saya herankan Kenapa Karena saya juga Hidup di dunia itu Waktu kecil saya Di siantar Kita orang tua kita Membiarkan kita Macam Ya Tidak diajari Apapun Tetapi Semua seangkatan saya Pulang sekolah itu Kita membaca Buku-buku Bimbingan tes Oh Walaupun kita tidak Bimbingan tes Bahkan kita bilang Tadi soalnya macam mana Kita semuanya Berburu untuk bagaimana Bisa masuk universitas Bergensi Di Indonesia Siapa yang memasuki Universitas yang Tidak bergensi Pulang kampung Diketawai Diketawai Misalnya saya masuk Hanya usuh pisip Nanti ketemu Anak ITB Saya tidak berani Itu gabung-gabung Di kampung itu Malu Kena orang itu pintar-pintar Nanti ketemu anak Yang alumni Atau yang sedang kuliah Di IPB Saya pun tidak berani Bergabung Dengan UI Tidak berani bergabung Saya hanya berani Gabung dengan anak usuh Tetapi dengan orang Unimet Saya pelototi Unimet pun tidak berani Gabung sama saya Dibuatlah Seterata-terata Pendidikan Seterata Yang tidak Diciptakan Tentunya Diciptakan Tapi serangan ini terjadi Itulah membuat kita Akhirnya kepengen Menunjukkan Kepada keluarga kita Kita adalah Bisa masuk usuh Masuk ITB Masuk UI Masuk IPB Masuk Brawijaya Masuk kedokteran Masuk teknik Nah itu kan tahun 70-80 Waktu itu Dunia media sosial Belum seperti sekarang Belum seperti sekarang Narkoba Sudah ada ya Tapi juga Belum sebesar sekarang Kalau sekarang Profesor Kira-kira bagaimana Antara kota Subkota apa Tinggir kota Sama desa Dan persoalan motivasi Untuk meningkatkan pelajaran Saya rasa Tidak banyak berubah Saya rasa Tidak banyak berubah Untuk kita orang bata ya Karena orang tuanya itu Selalu mungkin Itu diucapkannya Nah sekolah Nah kamu Sekolah lah Sekolah lah Tinggi-tinggi Itu aja Apapun yang dihadapi Hambatan anaknya ini Dia tetap akan sediakan Walaupun dia hidupnya Nanti hanya makan nasi Dengan garam aja pun Yang penting Anak dikirim Uang sekolahnya Uang kuliahnya Data penelitian Usman Peli Menyatakan Terjadi Brain drain Brain drain Orang-orang pintar Dari daerah Tapanuli Tetapi itu Bersamaan dengan Keluarnya uang Dari daerah Tapanuli Kalau dilihat Dari kantor pos Itu miliaran Untuk nyekolahkan anak Jadi orang bata ini Banyak menyumbangkan biaya Untuk sekolah Omset keuang negara Untuk sekolah Untuk sekolah Dan itu Memang tidak terlihat langsung Saat itu Itu hanya terlihat Ketika 20 tahun Yang akan datang Dimana para pemimpin kita Banyak dari Orang kita orang bata Yang telah berpendidikan tadi Oke Dulu Memang profesor Kebanyakan Kalau di Sumatera Utara Bahkan hampir sampai ke Malaysia Orang-orang bata itu Banyak jadi guru Mulai dari SD SMP SMA Sampai ke dosen lah Guru itu terhormat Barangkali cukup juga Untuk makan dan lain-lain Kalau sekarang Apakah masih trendnya Menjadi guru ini Masih dominan orang bata Atau sudah berubah Mungkin guru berubah Tetapi untuk menjadi ASN Tetap Oh ASN tetap Jadi yang dikejar itu Tetap ASN Apapun Makanya Kadang-kadang apa ya Bimbingan tes untuk menjadi ASN itu tetap dikejar Jadi Mereka ada juga Merasa Kalau menjadi ASN itu Termasuk terhormat Ada pensiun Setelah Bekerja Dan bisa membantu keluarga Nanti Baju safari Baju safari penting Jadi emang Oma Testimu di daun Kesaksian Sian amat Profesor Hamdani Harap Guru besar di USU Saada Kelebihan Bihalak hita Ima Laupatu rehon Jala paulihon Mutu kualitas Daripada Pinopperna Kalau tidak salah Di dalam Filosofi Rumah Batak itu Atapnya itu kan Salah satu Di belakangnya Paling tinggi dia Saya pernah tanya Kenapa itu Saya berkata Generasi di belakang saya Harus lebih tinggi Dari saya Jadi Memikir rumah pun Orang batak Tidak asal-asalan Ada Filosofinya Tapi kemudian Kalau soal pandai Menurut orang Kawan-kawan yang Lain mengatakan Biasa-biasa sajanya Orang batak ini Cuman dia Rajin dia Mersih ajar di bagas Katanya Jadi dia Mengatakan Aku Menyupir Kertapi itu Bisa aku katanya Padahal dia Gak pernah Belajar menyupir Kertapi Jadi kenapa Bisa Asal ku tengok Supirnya itu Sebulan aja Lagi Dikenaiknya Bisa aku nyupir Jadi Orang batak ini Adaptasi Akulturasi Belajarnya Tinggi Betul Itu memang Memperhatikan Seperti itu Betul Apa-apa Gak bisa Tapi selalu bilang Bisa Bisa Dia tidak mau Mengalah Sebelum Dicoba Jadi semuanya Bisa Akulturasi Adaptasi Dia terhadap Hal-hal yang baru Itu luar biasa Walaupun Kadang-kadang Orang melihat Itu memalukan Orang batak ini Seakan-akan Gak tahu malu Tapi semuanya Dicobanya Bisa main bola Bisa Main poli Bisa Mau ikut jadi Apa BEM Oh ikut jadi senat Bisa Semua bisa Dia tidak ada takutnya Sikitpun Dan dia belajar disitu Masih aja Di bagas Itulah sebenarnya Adaptasi Itu Dan saya pikir Ini luar biasa Bagi kita Orang batak Dan ini bisa Menjadi Apa ya Menjadi Contoh Sebenarnya Ini contoh Bagus Bukan Contoh Tidak Bagus Untuk bisa Menjadi Orang-orang Yang menjadi Leader Di Indonesia Masa akan Datang Kemudian Memang Profesor Kenapa Orang batak ini Banyak kali Jadi pengacara Dan penyanyi Ya Mungkin Kalau penyanyi Karena memang Dari kecil Sudah Diajarkan Baik di gereja Ataupun Di kehidupan Sehari-hari Kemudian Mukanya seram Tapi hatinya romantis Kalau kita lihat Misalnya penyanyi batak Kan mukanya seram Tapi suaranya Itu luar biasa Lembutnya Jadi dibilang Hati bengis Apa Wajah bengis Hati romantis Hati rintu Jadi Tapi kalau selalu Pengacara Mungkin Apa ya Saya pun merasakan Memang Ada Memang Kebiasaan kita Gak mau kalah Dalam berbicara Gak mau kalah Sedikit pun Selalu kita cari lagi Nanti kita cari Kelemahannya Nanti kita cari Kelemahannya Dia gak mau kalah Dibandingkan dengan Suku-suku lain Saya lihat Dalam hal Orasi Orang kita batak Memang tidak mau kalah Dengan apapun Jadi Ini kepada generasi muda Tuhamu Pinoparni Halabatak Di kota Boto Aka Didia Kelibahan Kelibahan Tentu Aku Ada Kekurangan Dikam Jumlah Lain Profesor Marsyajar Dibagas Menyatu Dengan Orang lain Akulturasi Budaya Marende Maruhum Nah Lain Ini Taduk Bang Sobatakon Maruhum Marpatik Mar Subang Sudih Ada Lapatan Artinya Kita ini Mengikuti Apa yang sudah Dipormat Sama Banyak bergaul Dengan Keluarga Keluarga Batak Ya Saya pikir Saya mengatakan Saya bangga Menjadi orang Batak Kenapa Karena dengan Menjadi orang Batak Saya merasa Struggle Saya Struggle Perlain itu Luar biasa Struggle Untuk mencapai Apapun Saya Terbiasa Terbiasa Dari Kecil Memang Dikirimi Wessel Pun Sedikit Pas Pas Bukan Lagi Pas Pas Kurang Tapi Saya Struggle Saya Jadi Menua Untuk Bisa Jadi Apa Menjaga Gelanggang Mahasiswa Mendapatkan Uang Dan Saya Kadang Tidak Serapan Pagi Supaya Bisa Makan Hanya Sekali Atau Dua Kali Kadang Kadang Kalau Diajak Kawan Ada Pengajian Barulah Makan Tiga Kali Tapi Saya Terbiasa Dengan Seperti Itu Membuat Saya Kuat Untuk Menutupinya Itu Saya Habis Habis Di Pustakaan Saya Habis Habis Di Menu Saya Habis Habis Pokoknya Belajar Lupakan Kita Makan Hanya Satu Kali Satu Hari Atau Dua Kali Satu Hari Itu Adalah Perjuangan Dan Menurut Saya Struggle Itu Yang Membuat Saya Menjadi Seperti Sekarang Sebenarnya Wah Luar Biasa Sebenarnya Saya Terinspirasi Dengan Bang Jerman Saya Tahu Masa Mudanya Jadi Mahasiswa Luar Biasa Kalau Dengar Cerita Saya Bisa Bersucurat Hermata Menua Itu Luar Biasa Dan Aduh Jadi Terakhir Pasat Mereka Perlingkuman Disiborok Saya Dibatang Masih Leputua Saya Terima 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 Beras Bertemu Jangan Jemung Berpisah Jangan Gelisa Kalau Bang Jerman Ini Dengan Ceritanya Sedih Aduh Gelandangan Terhormat Gelandangan Terhormat Masuk Menua Bukan Menjadi Tentra Supaya Bisa Tentra